Intro Youtuber Ria Ricis resmi dilamar oleh pria idamannya Pesan tersebut disampaikan oleh Arif Suami dari Cindy, kakak kedua Ria Ricis Arif menyampaikan pesan-pesan Mendiang mertuanya itu kepada calon Suami Ria Ricis, Toku Rian Berselang tiga bulan setelah kabar duka tersebut Ricis menggelar acara lamaran Pada Kamis 23 September 2021 Kalau yang Arif sampaiin ke Rian sih Pesan-pesan Papaya, kata Arif dikutip Dari tayangan Youtube OP Setiana Dewi pada Jumat 24 September 2021 Sulianto berpesan, sosok suami untuk ketiga anaknya harus mandiri dan memberi nafkah untuk istri Dipesenin Papa, harus mandiri Intinya, berapapun uang kamu punya Jangan malu, malu untuk ngasih seberapapun reseki Kamu untuk istri, ungkap Arif Tak hanya itu, kata Arif Mendiang, mertuanya juga meminta untuk selalu Mencari reseki di jalan yang halal Terus, Papa juga ngajarin Pokoknya, berusaha cari reseki yang halal Terus, jagain anak Papa yang bener-bener Dijagain, jangan disakitin Karena Papa, sama sekali gak pernah nyakitin anak Papa, ungkap Arif Sosok Rian di mata keluarga Ricis Saat ditanya Oki Setiana Dewi soal Sosok Toku Rian Arif membongkar Sikap dan kepribadiannya Arif mengaku sempat beberapa kali Mobrol bareng dengan Rian Lapun bisa memahami bagaimana sikap Dan kepribadian dari calon suami adik Iparnya itu Menurutnya Rian adalah sosok yang Santun dalam bersikap Apalagi Dijelaskan Rian memiliki tata Krama yang bagus serta menghargai Orang tua Rian anaknya sopan santunnya luar Biasa Dia menghargai banget orang yang Lebih tua Tata kramanya Terus juga kalau ngomong Sama dia Suka ngerunduk kalau lewat Cium tangan Sopan banget Lanjut Arif Oki Setiana Dewi menangis di Lamaran Ria Ricis Oki Setiana Dewi Oki Setiana Dewi mengungkapkan momen Haru di acara lamaran Ria Ricis La menyebut beberapa kali menangis Lantaran teringat mendiang sang ayah Istri Ori Fitrio ini mengatakan Nama Almarhum Sana Afah Suli Fanto Kalau Mbak Oki terharu Pertama karena Nama Papa kan sering sekali disebut di Tempat ini Sehingga akhirnya menangis Juga karena teringat dengan Papa Karena Kan Papa baru 3 bulan pergi ya Ujar Oki Di sisi lain Sindi juga sependapat Dengan sang kakak La juga merasa terharu ketika melihat adik Bungsunya akhirnya menemukan Tambatan hati Terus juga yang kedua Icisnya sendiri Gak ngangka ketemu tambatan hati Yang insya Allah mencintai Elsis dari hati Lanjut Sindi Alasan terima lamaran Youtuber Ria Ricis telah menerima Lamaran pria asal Aceh Toku Rian pada Kamis tanggal 23 September tahun 2021 Prosesi lamaran digelar di Hotel JW Marriott Jakarta dengan mengusung Konsep tradisional modern Aceh Para sahabat artis juga hadir pada acara tersebut Terima kasih telah menonton!